Kalau dia mengatakan bahwa acara ini adalah membawa orang anti-NKRI, di mana? Buktinya mana? Ustadznya siapa yang mengatakan demikian? Karena memang orang terdepan yang mengkantar masalah radikal itu orang salapi. Bukan kelompok lain. Antung boleh lihat ceramah-ceramahnya. Mohon nasihat bagi kami para aparat TNI dan Polri yang dimana kami yang mengikuti manhad salaf saat ini dituduh wahabi dan radikal. Bahkan beberapa aparat TNI Polri yang diperiksa karena mengikuti kajian salapi. Dan bagaimana seharusnya kami menanggapi beberapa tuduhan-tuduhan yang dilantarkan oleh beberapa aparat TNI Polri terhadap kami yang mengikuti manhad salaf yang dimana mereka bilang kami intolerasi syukuran ketai. Yang intolerasi siapa sebetulnya? Karena masalah keyakinan diberi kebebasan gak oleh undang-undang? Hah? Kan bebas orang keyakinan apapun saja justru dia yang tidak intolerasi. Yang intolerasi itu berarti mereka. Orang bebas menganut paham apa saja yang tidak. Yang di undang-undang Indonesia, di undang-undang dasar kan yang dilantarkan ateis dan komunis kan? Hah? Adakah wahabi di dalamnya? Apakah wahabi ini sudah dipatuakan sebagai alir sesat alimui? Dimana ada patwa menyatakan wahabi sesat? Dari badan resmi gak ada. Ini kan semuanya kelompok-kelompok yang merasa terusik dengan dakwah ini. Dan sebaiknya ketika ada yang menuduh tadi kita katakan, minta bukti. Apa yang dia pahami tentang salafi wahabi itu apa? Kita tanya dulu. Oh dia intoleran. Kita tanya, apa bentuk intolerannya? Pernahkah dia menggerebek orang sedang tahlilan? Pernah dia, apa istilahnya itu kalau itu? Sweeping orang lagi terselawatan? Pernahkah dia men-stop kajian? Pernahkah dia mendemo pembangunan masjid? Loh, ini sebetulnya adalah mereka yang intoleran. Sekarang buktinya apa intoleran itu? Yang dimaksud intoleran itu apa maksudnya? Kita tanya, apa maksud Anda yang intoleran? Apa buktinya intoleran itu? Dimana? Poinnya intoleran itu apa? Kalau masalah orang membaca tentang ini, bid'a atau sesuatu, dia membaca secara ilmiah atau bukan? Kalau Anda sendiri juga membeli pahami yang sama, menyesatkan orang wahabi, berarti Anda intoleran juga. Kalau Anda tidak intoleran, kenapa Anda harus mengambat pembangunan masjid, membakar pondok pesantren, atau memperkarakan orang-orang yang ikuti kajian salafi wahabi? Kalau Anda tidak intoleran, ya Anda asalnya intoleran. Mereka yang intoleran. Kalau dia mengatakan bahwa acara ini adalah membawa orang anti-NKRI, dimana? Buktinya mana? Ustadznya siapa yang mengatakan demikian? Mana bukunya? Apa indikasinya ke situ? Jangan-jangan ini adalah proyek yang memang ingin tetap radikalisme itu tetap ada di Indonesia ini. Karena memang orang terdepan yang mengkantar masalah radikal itu orang salafi, bukan kelompok lain. Antung boleh lihat ceramah-ceramahnya. Kitab-kitab ini pegang. Kalau mereka anti-radikal, anti-radikal cuma secara keluar-keluar begitu, tapi tidak mengupas argumentasi ilmiahnya. Kalau kita justru mengargumentasi ilmiahnya, kita kupas. Dan bukan itu bahasa-bahasi, bagian dari pelajaran akidah yang kita sampaikan. Bukan karena disuruh pemerintah, sewa ada terikal atau tidak ada radikal, paham ini tetap kita akan kantar secara ilmiah. Ia ada dalam kitab-kitab akidah. Baik dalam pembahasan iman, pembahasan firak, banyak sekali. Kita tanya. Yaitu, ima dia salah memahami apa itu salafi, atau dia salah dalam memahami sesuatu yang salah itu tidak seanggap salah, sehingga menganggap itulah yang benar. Karena di Bapak-Bapak ampun yang bolehnya salawat jogetan ketika dikritik, ah ini intoleran. Sebenarnya itu. Yang intoleran menurut mereka ketika kritik, amalan-amalan bid'ah mereka kita kritik, dianggap intoleran. Itu yang mereka amat suhak ikatnya. Dan semestinya, kalau itu benar, ya secara ilmiah juga dong. Ulama dari dulu kitab-kitab mereka banyak diskusi dengan ilmiah. Membanta bid'ah, membanta ini, itu sudah biasa dalam dakwah. meluruskan paham-paham yang menyimpang dalam ibadah-ibadah. Justru, kegiatan-kegiatan yang seperti ini merusak ketentera kenyamanan orang. Jalan ditutup, pengajian akbar, selawatan akbar, jalan ditutup. Anda mendapat nggak? Adakah kajian salafi yang mengadakan di kajian menutup jalan? yang ketika di jalan raya, pakai surban, pakai bendera, pakai motor, semua ogel-ogel, stop, mobil ini, ini, semaunya, ada seperti itu? Berapa kali diadakan takbuli akbar di masjid Istiqlal Jakarta? Pernahkah bikin macet? Pernahkah bertebaran sampah? ke mata-mata kepala kalian itu kemana? Buka dua mata telinga kalian itu. Buka. Dan kapan perlu? Konfirmasi kedai-dai yang ditutup salafi itu. Ini tuduhan kepada kalian. Apa tanggapan kalian? Ini buktinya. Tolong buktikan. Itu. Cuman sebetulnya ini adalah bukan masalah intolerans saja. Ada urusan-urusan di balik itu yang Allah SWT apa yang menyebabkan mereka. Sebenarnya mereka tidak buta dengan dakwah kita ini. Mereka bisa mendengarkan radio, menyaksikan TV-TV, mendengarkan kajian-kajian kita, baik melalui Youtube, apapun saja. Banyak media sosial kajian-kajian kita. Bahkan kalau bisa, tolong kirim intel, apapun di kajian kita, enggak masalah. Ikutin. Kirim intel, catat, apa yang disampaikan, semacam. Kalau ada penyimpanan secara agama, bisa dilaporkan ke MUI. MUI mengajak mereka diskusi, menesati mereka. Kalau ada pelanggar pidana, proses secara hukum, jangan hanya menyebar-nyebar fitnah. Ya, pernah di Jember itu, preman diajak untuk, ya istilahnya, demonstrasi atau apa. Dia bilang, kenapa? Oh, di mereka ini kaum radikal, teroris. Kalau kaum radikal, teroris kan sudah ada, dan sesulah penelapan, kenapa kita harus lakukan hal perkerjaan ini, enggak pekerja urusan kita. Kalau ada pelanggaran pidana, tangkap, buktikan, sidangkan, beri hukuman. Ada pelanggaran agama, buktikan, bawa ke MUI, disidangkan, dinasihati. Itu pun ada lembaga di sini. Jangan bikin kericuan. Ini sesuatu, ini sesuatu, ini sesuatu. Apa? Buktinya mana? Itulah. Tadi yang saya katakan, karena mereka itu tidak kuat. Dengan dalil-dalil, bukti-bukti, kebenaran yang kita ungkapkan, mereka sudah lemah. Dan kemudian, acara-acara bid'ah yang biasa, hadirnya ribuan, sekarang tinggal ratusan, atau puluhan. Kemudian infaknya berkurang. Jadi, maka sering saya sebutkan, sebetulnya, bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Ini masalah. Besar bagi mereka, ketika acara-acara itu lagi, tidak sukses. Banyak umat yang tercerahkan, beribadah sesuatu dengan sunnah. Tidak membuat kericuan, kegaduan dalam ibadah, dalam ceramah, dalam kajian. Kajian kita selalu kita, tak akan parkir, jangan menganggu jalan. Dan kita tahu, diajakkan Rasulullah SAW, membuang batu kerikil aja, disuruh dari jalan, apalagi membuat kajian di jalan. Ini kacau namanya. Iya kan? Kalau kajian itu, ya di masjid, atau sewa lapangan, yang tidak menganggu ketetipan. kita bisa buktikan, kita bisa buktikan, bisa pembuktikan terbalik, bahwa mereka adalah orang-orang intoleran. Bisa kita pembuktikan terbalik. Bisa antum kumpulkan sekarang. Berapa kali, orang mas tertentu, men-stop kajian, yang terbaru di Jogja kali ini. Siapa yang merasa terusik? Ada kapanah kaum salafi wahabi, memprotes kajian-kajian, jangan diadakan ini pemahamnya begini? Tidak ada. Kita tertib hukum. Sebenarnya diamanankan oleh undang-undang dasar. Dasar 27, bahwa setiap orang bebas, memukah pendapat di depan umum. Jelas undang-undangnya. Maka, kalau mereka menuduh-nuduh, kita minta buktinya. Dipesoalkan, karena menuduh itu jelas membuat fitnah. Ada pasalnya juga. Maka laporkan. Kalau ada orang-orang yang menuduh-nuduh, terbukti dia melakukan penuduhan tuduhan fitnah, sebisa di proses secara hukum saja. Proses tidak proses, itu seserah penegak hukum. Yang penting kita laporkan. Simpan buktinya. Simpan bukti pelaporan antum. Kalau tidak proses, sekian pelaporan, sekian pelaporan antum. Sudah tahu ini. Bahwa terdiri kekicuan, kericuan, kekacauan nanti berarti penegak hukum tidak menegakkan hukum. Dengan benar, membiarkan fitnah itu bergulir, semakin hari semakin menyebar. Kita tidak perlu. Kita biasa, dan kondisi seperti ini. bersabar, berdakwa, menyesiati, berjalankan hukum, tertib hukum. Maka, jangan kantuk melanggar hukum-hukum, melanggar peraturan al-lulintah saja, menurut ulama salafi, itu adalah dosa, bayang semantuk. Jadi, dakwa ini akan tetap berjalan. Seberat apapun tantangan. Maka saya umpamakan seperti menghambat air. Antum, air mengalir terus. Supaya tidak mengalir ke bawah, antum buat beton tinggi untuk menjulang. Dia semakin hari bertambah-bertambah, sampai pula di batasnya, ngalir lagi. Stop lagi, buat setinggi apapun, kalau sudah semakin banyak, ini tembok bisa roboh. Tidak tuat menanggar air sebanyak itu. Kebenaran itu ibarat air ya. Tidak akan bisa di-stop kebenaran itu sama sekali. Memang dia bisa dihalangi sementara. Namun dia tetap bergerak. Seperti air, antum dam setinggi-tingginya, enggak boleh ngalir sikit pun. Dia akan tetap bertambah, 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 bertambah. Nah, akhirnya satu bulan berikutnya sampai lagi di batasnya antum-batasnya. Antum tinggi kali lagi damnya. Dia jalan-jalan-jalan naik terus. Kalau sudah banyak, antum dam terlalu tinggi damnya, damnya seroboh. Jangan ragu, kebenaran itu tidak akan pernah. Kalau kebenaran itu sudah mati, kiamat datang. Itu sudah itu. Kalau kebenaran sudah mati, habis, sudah kiamat datang itu. Kenapa memang kata Rasulullah S.A.W. bahwa kiamat itu akan tegak di atas orang, yaitu la yuqa'lufiri Allah. Dan akhir orang yang beriman itu hanya mengucapkan kalimat Allah. Kalau sudah manusia paling rusak semua, sudah ada kiamat datang. La tukamu sa'i la taku musa'i la anasyara al-hal. Kalau kiamat itu tidak terjadi kecari sudah pada masa makhluk yang sangat rusak. Maka antum tidak bukatir. Yang penting antum selalu istiqamah, isti'anah dengan Allah S.W.T. Tetap bersikap bijak. Jangan terperfokasi. Itu intinya. Tetap bijak. Bijak, penuh hikmah, selalu meminta pendapat kepada ulama-ulama yang berilmu agar dalam bersikap tetap selalu sesuai dengan tuntunan agama ini. Selama kita dalam agama ini, semua hikmahnya akan lahir kebaikan. Tapi kalau antum melenceng dari aturan-aturan agama, apapun solusi yang antum ambil, pasti akan memiliki efek yang fatal. Wallahu alam iya sahab. Terima kasih atas kari antum. Mohon maafkan kita kekurangan. Subhanakal Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.